Intro Selamat petang, salam jatuh, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Selepas usaha jatuhkan kerajaan gagal, walaun pula nekad nak hantar memo kepada tentera Selepas usaha menjatuhkan kerajaan, menemui jalan buntu, penyokong tegar Perikatan Nasional PN Dikatakan, merancang untuk menyerahkan memorandum bantahan kepada pihak tentera Menurut tangkap layar, tular dipercaya dari aplikasi telegram Tim Walabot Salah seorang penyokong mengatakan, dia akan menghantar satu memorandum kepada Memorandum rakyat kepada tentera dalam tempoh seminggu ini, seandainya kerajaan gagal ditukar Difahamkan, mereka mahu berbuat demikian selepas ahli parlimen Tanjung Karang Zulkafiri Hanapi menyatakan sokongan secara terbuka kepada Anwar Ibrahim Di tengah-tengah dakuan, mereka sudah cukup pun jumlah untuk membentuk kerajaan Fikiran separuh masak itu bagaimanapun hanya menjadi bahan jenaka Ramai di media sosial yang mempamakan, mereka seperti sudah terdesak Andainya kita gagal tukar kerajaan, eloklah kita hantar memorandum rakyat kepada tentera Biar tentera pula buat move katanya Aku lebih suka tentera yang memerintah dari ahli politik Sebab ahli politik semuanya pentingkan diri Kalau betul ambil berat terhadap rakyat Dah lama tumbang kerajaan Madanon tak payah tun mahadir lead kata beliau Kita tunggulah seminggu lagi Kalau gagal, aku sendiri akan hantar memorandum rakyat kepada tentera kata individu itu Menyindir kepada gerakan yang sedang dikatakan ini Dipetik daripada harapan Delhi Saudara-saudara sekalian Sukungan ahli parlimen atau ahli bersatu yang ke-6 kepada Perdana Menteri menguatkan lagi gambaran bahawa Usaha tebuk atap yang sedang dirancang sebahagian bekas pemimpin negara Tidak akan terjadi atas sebenarnya telah pun berakhir Perikatan Nasional juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempertikai Sukungan majoriti dipor oleh Perdana Menteri Usaha berhimpun di hadapan pintu istana negara baru-baru ini Untuk memberi tekanan kepada Perdana Menteri juga tidak berhasil Saudara-saudara sekalian kadang-kadang ini makin lucu Ini makin ke laut Mana kan tidak sudah gagal dengan langkah-langkah yang mereka sebut sebelum ini Langkah Dubai lah Langkah Chowketrod lah Entahlah langkah apa lagi yang ada pernah disebut Akhirnya salah seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan kata Daripada anda sibuk membuat langkah-langkah yang Tidak mempunyai manfaat seperti itu Dan ada juga pemimpin daripada para penyokong Pakatan Harapan kata Daripada melakukan langkah-langkah bodoh terdesak seperti itu Lebih baik buat langkah mensejahterahkan rakyat Bukankah itu lebih baik Yaitu membuat langkah mensejahterahkan rakyat Ini tidak Tak siap-siap lagi membuat langkah Tak habis-habis lagi membuat langkah Yang terkini pula Selepas usaha jatuhkan kerajaan gagal Kononnya Ada berita kononnya Kabar angin mengatakan Walau nekat pula Nak hantar memo kepada tentera Apa yang mereka nak buat dengan tentera Saudara-saudara sekalian Malaysia ini bukan seperti negara-negara lain Yang mana tentera akan terlibat dengan politik Tidak sama sekali Karena tentera di Malaysia terletak di bawah kuasa sepenuhnya Yang di Pertuan Agong Jadi saudara-saudara sekalian Ini menjadi bual bicara Ini menjadi bahan jenaka Ramai orang di media sosial pada waktu ini Yang mengumpamakan langkah perikatan nasional Yang dikatakan ini Sebagai sudah benar-benar terdesak Sudah benar-benar mati akal Dan tak tahu buat apa lagi Bahkan ada yang kata Tak perlupun Tun Mahadir Muhammad Melid apa-apa Gerakan-gerakan Seperti gerakan yang baru-baru ini Turut terlibat Mahadir Berhimpun di hadapan istana negara Kononnya mahu memaklumkan kerajaan ini Kerajaan gagal Kononnya ingin memaklumkan rakyat kini Dalam keadaan yang sudah terseksa Tapi akhirnya tidak mampu buat apa-apa Karena harus diingat Tun Mahadir bukan ahli parlimen Itu yang pertama Dan yang kedua Dia pun telah kelateruk dalam pilihan raya Dan untuk jatuhkan Anwar Ibrahim Bukan melalui istana negara Tetapi melalui parlimen Jadi Anwar dah kata Buatlah undi tidak percaya Usul undi tidak percaya Tapi nampaknya Usul undi tidak percaya Confirm 200% Tidak akan berjaya Kenapa? Karena Bukan saja Anwar Ibrahim Cukup sokongan Bahkan baru-baru ini Satu lagi sokongan baru Kepada Anwar Ibrahim Bagaimana? Di celah mana Anwar Ibrahim Akan tewas Undi tidak percaya Bahkan Baru kita bacakan tadi 10 orang ahli parlimen Parti bersatu Bakal akan menyokong Anwar Ibrahim Tak lama lagi Sebelum 28 Februari ini Jadi Kalau nak buat Undi tidak percaya Di parlimen Mungkin hanya mendatangkan Kemaluan besar Kepada Pembangkang Nanti di parlimen Harap-harapnya nanti Mereka beranilah bawa Supaya nanti Malulah sendiri Kan? Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang 10 lagi ahli parlimen bersatu Akan sokong Perdana Menteri Wow Ini betul-betul Memang paling panas Di dunia Lebih panas Daripada dunia 10 lagi ahli parlimen bersatu Akan sokong Perdana Menteri Perkara ini telah didedahkan Oleh ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Mengesahkan 10 lagi ahli parlimen Parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu Akan mengumumkan sokongan Terhadap Perdana Menteri Beliau mendakwa Mereka yang terlibat Ialah Ahli parlimen Daripada Utara Kedah Daripada Perak Dan Pulau Pinang 3 dari Negeri Timur Kelantan Terengganu Dan Pahang Serta 2 dari Selangor Dan Melaka Kali ini Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukan sekadar hanya memberikan Cerita kosong Atau memberikan Ramalan kosong Tapi kali ini Beliau lebih detail Lebih detail Menyatakan Siapa Senarai 10 orang ahli parlimen Yang bakal Menyokong Anwar Ibrahim Daripada Parti Bersatu Saya ulang sekali lagi Siapa orang-orang tersebut 10 orang semuanya Dan mungkin Anda mula Dapat membuat Ramalan Siapa orang-orang tersebut Namanya Beliau menyatakan 5 ahli parlimen itu Adalah Daripada Utara Yaitu Kedah Perak Dan Pulau Pinang 5 daripadanya Ialah Dari Kedah Perak Dan Pulau Pinang Anda tahu Siapa ahli parlimen Di Pulau Pinang Dan bilangan Ahli parlimen Bersatu di Pulau Pinang Tak banyak pun Sangat Sedikit sahaja Jadi Anda mungkin Sudah boleh teka Siapa orangnya Begitu juga Yang ada di Perak Di Perak pun Tak ramai Begitu juga Di Kedah Tak apa Kalau di Kedah Mungkin ramai lah Ramai sikit Jadi susah nak ramal Tapi yang luar biasa Ada tiga Dari negeri timur Yaitu Kelantan Terengganu Dan Pahang Kalau tiga Daripada Terengganu ini Kelantan Dan Pahang Nah Kalau di Kelantan Adakah ahli Parti Ahli parlimen Daripada Parti bersatu Di Kelantan Ada Tapi sedikit Jadi kita dapat teka Siapa orang itu Dari Kelantan Bukan daripada Pas Daripada Parti bersatu Menurut Sed Abu Husin ini Dan yang menarik lagi Selain daripada Ada dari Kelantan Dan Terengganu Juga ada Daripada Pahang Dan kita tahu Di Pahang Bilangan ahli parlimen Daripada bersatu Tidak ramai Jadi dah Boleh teka dah Kita tinggal Tunggu saja Biasanya Apuat Zarkasi Yang paling cepat sekali Dapat menekah Siapa orang-orang ini Dan Yang menarik lagi Ada dua lagi Yaitu dari Selangor Dan dari Melaka Di Selangor satu Melaka satu Di Selangor pun tak ramai Ahli parlimen Daripada parti bersatu Jadi sudah dapat teka Siapa orangnya Menurut Said Abu Husin Beliau kata Ada gerakan yang berlaku Menyebabkan Saya mengambil Nombor Baharu ini Jadi kata dia Ada gerakan yang sedang Bergerak Untuk Menyokong Anwar Ibrahim Karena mungkin Sudah tidak dapat Bertahan lagi Tanpa Peruntukan Dan sudah Fedak Sudah bosan Dengan Kedegilan Pemimpin Perikatan Nasional Untuk tidak Berunding Dengan Anwar Ibrahim Kata beliau Bila Akan nyatakan sokongan Saya kata Tak lama lagi Yaitu Menjelang 28 Februari ini Ketika Dewan Rakyat Bersidang Katanya Dalam Sida Akbar Di Baitul Husna Dekat sini Pada Jumat Kalau benar Sepuluh orang ini Sah menyokong Anwar Ibrahim Sebelum Menjelang 28 Februari ini Maka Kita dapat Jangkakan Sekarang Siapa Lagikah Ahli Parlimen Daripada Parti Bersatu Yang Masih Menyokong Muhyiddin Atau Menyokong Perikatan Nasional Jadi Boleh kata Parti Bersatu Memang Betul-betul Tiada Kuasa Langsung Sudah Di Perikatan Nasional Sebagai Pembangkang Jadi Apa nak Tunggu lagi Seperti kata Penganalisis Politik Nak Tunggu Apa lagi Takkan Nak Tunggu Tiada Sudah Ahli Parlimen Tinggal Muhyiddin Hamzah Zainuddin Dan Tinggal Wan Faisal Saja Yang Menyokong Tak Menyokong Anwar Ibrahim Barulah Nak Terhege-hege Nak Buat Perundingan Nak Mendapatkan Peruntukan Kata mereka Inilah Waktunya Untuk Selamatkan Parti Bersatu Daripada Terus Hilang Jadi Ini Waktunya Untuk Berunding Dengan Anwar Ibrahim Sekian Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sampai Sampai